Eh, ini lukisan wajah siapa? Ganteng. Yang ini tuh gak dijual. Berarti selain yang itu tuh bisa dijual. Lumayan. Ada syaratnya? Syarat? Lo yang ketemu pembeli karena gue gak mau. Beres. Jangan tanya sama gue apa maknanya, kalau gak tau ya salah sendiri. Siap. Jangan bandingin lukisan gue sama lukisan orang lain. Wah, kelewatan itu mah. Siap ya, beres. Tania. Tania, buka. Ini kakak. Kakak mau ngomong sama kamu sekarang. Neng, Tania. Neng. Neng, Tania. Tania. Tania, kamu sama cowoknya di dalam. Tania, jangan bikin keluarga malu deh. Zina di rumah sendiri. Aduh, Zina. Asbidu lah. Eh, aku aja ya. Tampak. Assalamualaikum. Aduh, saya Tania tidak ngapa-ngapain sama Teh Tatan. Sumpah demi Allah. Saya cuma melihat lukisannya Tete aja. Aduh. Saya anak Tata Rahadi. Teman sekolahnya Tete. Anak baik dari Subang. Pak Salat bisa ngaji. Tuh, Mama Tatan. Mama Tatan, Tete mau minta maaf. Puntun, Mama Tatan. Saya menyesal. Tete tidak bilang-bilang dulu mau ke sini. Maka langsung masuk aja kamarnya Tete. Sok tahu dia loh. Ini tuh BH, bukan nama gue. Salah tuh. Bi. Maaf, Bi. Ibi, Teh. Menyik cantik seperti Tata. Bisa aja. Teh. Terima kasih ya. Saya, Teh, udah diajak melihat lukisan-lukisannya Tete. Saya terharu. Saya, Teh, merasa. Eh, Tanta. Ini tuh ajakan profesional. Jangan lebay deh perasaan lo. Iya, Teh, iya. Dalam rangka bisnis lukisan. Salaman dulu, Ato, biar sah. Kenapa sih lo suka banget Salaman? Nggak, nggak usah. Udah sana pulang. Ya udah, permisi, Teh. Galak, ya. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Ananta, kamu diajak makan malam sekalian sama Mama. Nggak, nggak usah. Dia nggak suka makan malam sama orang. Ih, suka kok. Kak Tiara, terima kasih udah diajak. Aduh, lumayan ngirit biaya. Ananta, udah nggak usah. Gue aja nggak pernah makan malam sama keluarga gue. Udah, sana pulang. Tania, Nama itu mau kenal sama Ananta. Tuh. Seyta juga mau kenal sama Mama. Nggak, nggak perlu. Ntar yang ada malah ribet. Sana pulang, Ananta. Kak Tiara, gimana kalau saya aja yang masak? Nah, saya bisa masak menu kesukaan Tetatan. Nasi kerak, rendang telur. Hmm, ini. Boleh nggak? Ayo, boleh, boleh. Kamu pacarnya Nontania ya? Si Bibi mah menghina. Mana mungkin Tata-Tante mau sama saya. Saya mah cuma cowok udik yang bisanya masak nasi kerak. Alhamdulillah. Berarti bener tebakan aku. Nggak mungkin kamu pacarnya Nontania. Nontania kan cantik. Walau kadang suka aneh. Tapi Sani-aneh kan nggak sembarangan. Milih cowok yang beda gitu. Ya kan? Bedatnya jelek maksudnya, Bi? Jelek sih, nggak sih. Tapi pas-pasan. Sama aja tuh, Bi. Eh, tapi saya sebenarnya bahagia. Lihat kalian berdua tuh akrab. Semua orang di sini semua pada takut sama Nontania. Cuma aku sendiri yang berani deket sama Nontania. Wah, berarti teh kita punya misi yang penting di dunia ini, Bi. Misi apa? Melestarikan makhluk Tuhan yang paling langka. Yaitu Tetatan. Di dunia ini, teh, hanya ada satu jenis yang seperti dia, Bi. Makanya kita harus jaga baik-baik. Biar nggak musnah. Bisa aja. Dinosaurus kali. Sok, Mangga. Aduh. Nasi kerak rendang telur. Nasi kerak. Sok, silahkan dicicipi. Enak juga ya. Enak ya, Ma? Pak, gue boleh nambah lagi ya? Oh, ya. Nanggap, Nanggap. Udah habis. Udah, nggak apa-apa. Nanti Anta bikinkan lagi, ya. Tenggap. Tanya, sebentar lagi kan kamu mau lulus sekolah. Jadi rencana kamu mau ngapain? Mama, aku pakai ditanya. Alpahum papa tuh sudah berpesan. Kalau dia harus kuliah. Jadi sehabis sekolah, dia akan masuk akadem seni. Terima kasih, B.E.H. Silahkan, Tuan. Makasih, B. Kalau kamu, Anta? Apa rencananya setelah lulus? Kalau saya... Dia kerja sama aku. Jadi maklar lukisanku. Anta akan tinggal di pavikin bawah. Daripada kosong, lebih baik diisi sama orang Udi kini. Eh, tapi kan kamu nggak bisa lho maksain keinginan kamu untuk orang lain. Aku nggak maksa. Dia mau kok. Lo mau kan? Iya, Tante. Mau. Tapi tetap aja nggak bisa. Apa kata orang kalau ada cowok asing di dalam rumah? Aku bisa buktiin kok hubungan aku sama Anta sebatas pekerjaan. Profesional. Oke. Kita bikin surat perjanjian. Tania itu gue aku, Tania. Surat Perjanjian Kerja Tania dan Ananta. Hubungan kami Cuma sebatas Bos dan Anak buah. Di sini ya, Tee. Kak Tama, Kak Tiara, Mama, semuanya tanda tangan. Gak sekalian pake materai. Hah? Tama. Tania. Tania, apaan sih? Tidak, jangan. Eh. Tania, Tania. Tania, Tania. Tania, apaan sih kamu? Puas. Kamu tuh gak apaan sih, Tania? Aduh. Eh, Anak. Anak, Anak. Eh, Anak. 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 Tania! Tania! Tania, 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 Tania. Tania. Man tanyanya ada gak? Ananta. Oh, Julia. Saya kesini. Karena saya ingin tahu filosofi lukisannya kayak apa ya? Filosofi lukisannya adalah... Kalau suka, boleh dibeli. Kalau gak suka, gak apa-apa. Dilihat-lihat dulu aja. Eh, oke. Ada yang bisa dibantu? Lukisan-lukisan disini bagus ya? Oh, kenalkan. Saya Andri. Wah, kolektor lukisan yang mahal. Anak, Anak. Saya memiliki jaringan bayar sampai ke luar negeri. Begini, saya mau menawarkan lukisan-lukisan ini kepada klien saya. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Boleh bertemu dengan pelukisnya? Anak? Gue butuh sketchbook baru dan cat biru, nanti lo beliin buat gue ya. Teteh. Oh, ha. Ini pelukis siapa sih ya? Ya. Kenapa? Anak, Anak. Ah, halo. Pantes, 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 pantes. Apanya yang pantas? Ya, terlihat dalam lukisan kamu masih mencari filsafat. Ya, terlihat sekali dalam style kamu. Kenapa style lukisan saya? Oh, gak ada apa-apa. Cuma saya ingat aja dengan beberapa pelukis-pelukis yang lain, seperti yang ada di Meksiko dan di Jepang. Bahkan ada seorang pelukis... Maksud Anda saya niru? Loh, saya gak bilang niru kok. Maklum aja, masih muda kan, jadi masih mencari inspirasi. Itu sama aja Anda nuduh saya plagiat dong. Ih, Teteh, sabar. Sabar, Teteh, sabar. Anda itu sebenarnya siapa sih? Beraninya menghina dan nuduh saya sembarangan? Sabar, Teteh. Anda ini pelukis gak profesional. Baru kritik aja udah ngamuk. Gak normal. Pergi! Anda pergi dari sini sekarang! Kasar mati, Teteh. Loh, yang mau mati! Sebaraan nuduh gue! Lu pikir lu siapa? Anta, lu ngapain kenalin gue ke dia? Dia nuduh gue amatir, Anta. Lu... Teteh, Teteh, Teteh. Teteh, Teteh. Teteh, Teteh. Teteh, Teteh. Teteh, Teteh. Hei, jangan dong dicoret-coret. Pak, lihat nih, Pak. Kemarin dia coret-coret tembok. Sekarang malah kaca dicoret-coret. Sini, Mama mau bicara sama kamu. Kamu tekanan apa sih? Nggak mau dengerin apa-apa, Mama? Ini sih bukan coretan biasa. Tapi luar biasa. Ayo, duduk sini, saya. Duduk sini. Di sini, kamu kalau mau coret-coret apa aja boleh. Kamu bukan anak yang aneh, sayang. Tapi kamu adalah anak yang istimewa. Udah tuh, teh. Jangan sedih. Cuma apa-apa yang ngerti gue. Banyak yang ngerti sama teteh. Buktinya yang beli banyak. Berasaan yang enggak ada apa-apa dalam hidup gue. Kan ada antateh. Bagi aneh, teteh tuh bukan cuma normal. Teteh tuh istimewa. Buktinya antateh betah tinggal di sini. Lu nggak usah ibar gue. Gue tahu kalau gue cuma nyusah hidup lo. Sama sekali tidak, teh, sumpah. Cuma sama teh tatan, aneh bisa melihat dunia yang lain. Dan lukisan-lukisan teteh mengajak aneh berpetualang. ke gunung, ke pantai, ke dasar laut, bahkan ke antariksa. pokoknya sama teteh gak boleh berhenti melukis. Kalau teteh berhenti melukis, apa jadinya hidup aneh? apa jadinya hidup gue tanpa orang unikil? apa jadinya hidup pasirin? apa jadinya hidup? apa jadinya hidup lu. apa jadinya hidup wam? apa jadinya hidup panah? apa jadinya hidup? Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Mas Ganteng dateng tuh ngajak piknik. Piknik teman sih, Bi. Selamat pagi, Teh Tatan. Selamat pagi, Teh Tatan. Teh. Piknik yuk. Piknik apaan sih? Porak kalian. Malah aku anak kecil. Tania, nasi kerat buatan Ananta ini enak sekali. You gotta try it. It's all good. Come on! Eh, Teh mau kemana? Mani. Soal kemarin, I was wrong, I feel bad. Sorry ya, Tan. Ananta bilang setiap ngeliat lukisan kamu, dia ngerasa seperti ditarik dalam imajinasi kamu. Awalnya aku gak percaya. Sampai aku sendiri ngeliat lukisan-lukisan kamu dan ternyata Ananta bener. Terutama lukisan kamu mengenai hutan dan sungai. Ananta, ada ngapain sih? Katiara, lagi piknik. Mau gabung? Aneh banget. Adik lu mah ke air terjun, ke puncak. Kenapa di sini? Ada air terjun di sebelah sana, di balik bukit. Di balik bukit? Enggak, gak ada. Eh, itu namanya kekuatan imajinasi. Yang harus Katiara lakukan, Teh adalah membayangkan. Coba merem. Cok, merem. Nah, bayangkan ada sungai, ada bebatuan, suara gemurung riak-riak air jenuh. Imajinasi yang kamu tuakkan ke dalam lukisan kamu itu luar biasa, Tania. Ini buat kamu. Ini apa? Apa aja yang ada dalam pikiran kamu. Ikan? Dulu papa aku sering ajak aku ke sungai kayak gini untuk tangkap ikan dan lepas ikannya lagi. Oke. Bye. Terima kasih sudah membiarkan aku masuk dalam imajinasi kamu. Aku ingin lebih banyak orang lebih bahagia karena melihat lukisan kamu. Jadi, jika kamu bilang 6 pembinaan sudah cukup, aku gak masalah dengan itu. Tidak! Ini sih stupid! Kalian itu hidup yang realistis aja bisa gak sih? Kak! Catatan mau kemana? Ini kan pikniknya belum selesai, teh Terima kasih telah menonton! Dapet inspirasi ya, teh Buat APR bukan? Iya, kalau nanti dia masih butuh, kasih aja Pasti butuh, ah tuh, teh APR pasti seneng ini Minum dulu, teh Ini lo yang lukis? Iya, teh Lo bisa lukis juga? Iya kan udah sering ngeliat teh yang lukis Jadi teh, matahari ini Teh Tatan? Terus lo bulannya? Oh bukan Bulannya teh APR Terus lo apa dong? Anta teh Gelasnya Nah, jadi sekarang Teh Tatan dan APR ada di kehidupan Anta Bagi Anta, kalian teh bagaikan matahari dan bulan Yang selalu menyinari Minum, antah teh Minum, antah teh Anta, bangun Anta, bangun Anta, bangun Jangan teh, jangan belum waktunya Anta, apaan sih? Makanya dengerin dulu Gue gak tau kenapa ya, ta Ini kepala gue isinya aneh banget Perut gue gak enak rasanya, ta Terus jantung gue deg-degan kayak gini Gue kenapa ya, ta Teteh sakit Sobatnya Ih, enggak Perasaan gue doang yang gak enak Gue gelisah, ta Iya, ya, 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 ya Teteh gak demam Teteh tenang dulu Tarik nafas Ih, Anta Gimana gue mau tenang Gue gelisah Gue gak bisa tidur Teteh berarti lagi banyak pikiran Teh Lagi mikirin apa sih? Hah? Piyar Ta Gue gak tau kenapa Muka Piyar ada terus di kepala gue, ta Dia lagi senyum Dia lagi ketawa Gue kenapa, ta Gue gak gila, kan? Kenapa gue gini, ya? Ta Tante, ada yang lucu Saya, saya namanya tetap-tentu lagi jatuh cinta Sama Piyar? Sama Anta Ya iyalah, sama Piyar Ternyata, Teteh-teteh ini wanita seutuhnya Anta pikir, Teteh selama ini Teteh tuh wanita yang alergi sama cinta Cie Cie Anta Kalau gitu gue harus ketemu Piyar, dong Besok itu, Teh Udah malam Ya, tidur ya Ya, Teh Anta Gue harus ketemu sama Piyar sekarang Ayo, ta Ta, ayo Teh, awas Teh makan Aduh Aduh Tuh kan Anta, ayo Gue duang Teteh, aku pake baju itu ketemu APR Kalian cari siapa? Konten, Mbak Mas Eh Mas Sorry Kita sepertinya, Teh, salah kamar Permisi ya Oh, wait Kalian temennya Piyar Iya, tau gak ya kamarnya yang mana? Soalnya tadi, Teh, pas kita telpon Nomornya gak aktif Oh, bener Ini kamarnya Piyar Cuman Piyar-nya lagi bobo Kecapean Mau aku bangunin Teh Mau dibangunin gak? Oke, aku bangunin aja ya Piyar 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 Hei Loh, Teh Teh Tunggu, Teh Tunggu, Teh Teh, gak mau ngobrol dulu Teh Anta siap ngedengerin Teh, Tatan, jangan aneh-aneh di dalam Teh, Tatan, inget, Teh Dunia itu tidak sebesar daun kelor Dunia Teh gede pisan Artinya Cowok yang secakep api air Yang suka sama perempuan yang masih banyak Nanti Anta carikan lagi yang baru Teh, Tatan Aduh, bukannya bilang dari awal Kalau kita sekong Hei, Anta Eh Nih Gue kasih ke dia dua lukisan yang dia butuh Setelah ini gue gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia Dan jangan sebut namanya di depan gue Tapi, Teh, ini Anta Hei A, ini lukisan Tani ya? Iya Hebat Teh Unten, A Saya, Teh, mau tanya dulu sebelumnya Oke A, Teh Tidak pernah punya rasa bersalah gitu dalam hidup Kadang-kadang Kenapa? A, Teh kan tahu Tatan itu suka sama A Sama Saya juga Ih, sama apanya, A Jangan ketahui dulu Eh, ya I like her too Ya, gak bisa, A Tuh Kenapa? Ya, jangan serah, Kak Kenapa? Kalau Teh memang pisang Saya suka sama pisang Ya udah, Sok, silahkan Gak apa-apa Tapi, jangan Suka lagi sama Apel Eh, gak bisa, doa-dolanya lah Maksudnya? Saya sama Tatan-Tatan udah tahu Yang sebenarnya tentang A Eh, saya sih gak apa-apa Bisa gak dijelasin Dengan cara yang simple aja Jangan muter-muter ini sebenarnya ada apa? Hei Dia Kamu udah pesan makan? Udah Ah, sorry Anta, Jack, Jack, Anta Hai Bi Gak dimakan lagi? Dari kemarin gak makan Melukis aja enggak Melamun aja di dalam Asya nontan ya Patah hati Eh, Bi Terus ngapain aja? Ah Tahu sendiri Siap Tetatan Aduh Teh Aduh 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 Teh Minta izin Sama Teteh Sama APR Aduh Hei Jangan sebut temannya Nyerah, Teh Stop, Inaf Inaf, Inaf, Inaf 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 Kamu tuh sebenarnya salah paham Teh, ternyata APR sama Jack ini Teteh bukan pasangan APR masih suka sama wanita Aku juga suka Jack ini sepupunya APR Terus ngapain lo kesini? Kenapa bukan Pierre yang datang menjelasin? Jadi begini, Teh APR harus kembali ke Jogja hari ini Untuk mengurus persiapan pameran besok Nah Jack, Teh harus datang kesini Untuk mengurus tiket keberangkatan Teteh ke Jogja Enggak, Teteh Mau pergi Kasian, Aduh, APR, Teh Teteh harus pergi Pian udah nungguin kamu disana loh, Tan Nah, tunggu Boleh dinaikin? Ya Terus oke sekarang diturunin lagi sedikit Pian udah nunggu Pak Bambang, Bu Meli Selamat datang kembali Silahkan, silahkan dilihat Anak guys We, Gallery Arsenal Are honored to have you here tonight At the solo exhibition of Tania With the theme Dreaming and Logging Ladies and gentlemen Please welcome Our gifted painter Tania Thank you for the show Tania Aku ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Mungkin kamu bisa melukis di situ. Kamu tahu? Waktu orang tua aku cerai, apa aku langsung pindah ke Perancis? Aku marah banget. Ini tempat yang bisa bikin perasaan aku tenang. Aku juga kangen diep, ya? Hanta. Kangen bapakku. Kamu tahu? Lukisan-lukisanku itu adalah ungkupan rasa kangen aku sama bapakku. Jadi setiap simbol dalam lukisan kamu itu adalah? Pondok kecil, tempat istimewa kami berdua. Pohonnya, sungainya, ikannya. Tempat itu sekaligus jadi tempat terakhir bapakku sebelum bapakku meninggal. Dan aku... Aku sampai sekarang gak punya keberanian untuk kembali lagi ke tempat itu. Aku akan bawa kamu ke sana. Aku akan nahi tempat terakhirnya. Anda... Anda cinta sama Teta, Tan. Anda tidak mau kehilangan Tete. Dan... Aku mau seumur hidup sama kamu. Aku mau seumur hidup sama Kamu. Aku jangan lupa. Tapi aku jangan lupa. Aku jangan lupa. Aku jangan lupa. Aku tidak lupa. Saya tidak lupa. Tidak. Teteh-teteh udah pulang. Teteh kenapa, teh? Apir teh jahat ya sama teteh? Enggak. Dia gak jahat. Justru dia baik banget. Tapi saat gue sama Pierre, gue sadar akan satu hal, tak. Sebenernya gue... Dia siapa, tak? Ini sukma, teh. Calon istri anta. Calon istri? Teteh, ee... Kok bisa? Anta, teh, memang sudah pengen ngejelasin ini semua sebelumnya. Tunggu, tunggu. Gue kan bos lo. Harusnya lo itu izin dulu sama gue kalau mau nikah. Ya, teh, anta teh minta maaf. Jadi kemarin pas anta teh pulang ke Subang, ibu pengen anta teh segera menikah. Ya, lo kan bisa bilang enggak? Anta teh tidak bisa bilang tidak, teh. Karena mungkin ini bisa jadi keinginan terakhir ibu sebelum dia. Terserah, terserah. Gue enggak, gue enggak mau dengar apa-apa lagi. Lo, lo kelewatan, lo kelewatan, lo kelewatan, lo kelewatan. Pergi lo. Teh, teh, teh. Teh, teh, teh. Teh, 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 teh. Teh, teh, teh. Mau pergi dari sini sekarang, Atang. Mau pergi. Teh, tetan dulu. Kamu enggak perlu lagi kerjasama gue kalau udah bebas. Mau pergi. Kita diberikan dulu. Enggak ada yang perlu dilenir. Diberikan dulu, teh. Tunggu lagi, teh. Cukup sampai di sini. Milo. Tunggu lagi, teh. Tania. Tania. Mama. Udah pulang. Ananta sudah pergi. Dia tidak akan kembali, ya. Rasaan kehilangan itu normal. Sama seperti mama kehilangan papamu. Sama normalnya ketika kita merasa kangen dan berharap yang sudah pergi itu untuk kembali lagi. Lalu kita kecewa. Karena pada kenyataannya, hal itu tidak mungkin terjadi. Sama normal. Mama. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar itu yang cocok untuk Tania ya, Mak? Terima kasih. 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 Dulu pondok ini sering dipakai Papa untuk tempat istirahatnya. Diselesela pekerjaan Papa. Ya. Terima kasih. 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 Kalian itu sebenarnya kenapa sih? Kalau Anta memang benar pergi. Kenapa kamu masih ada di sini? Bukannya kamu tunangan tercintanya Anta atau sekarang sudah jadi istrinya? Eh, surat ini akan menjelaskan semuanya. Saya rasa tugasnya di sini sudah selesai. Teh, saya permisi. Kepada tetekku, tehtatan yang paling cantik di dunia, pertama-tama anta mohon, tetek jangan marah, jangan ngamuk, kasihan Apier. Dia teh laki-laki baik yang bisa menuntun hidup tehtatan ke depan. Anta tuh adalah anak kampung yang tinggal tidak jauh dari pondok ini. Tak? Kamu belum pulang, tak? Kumpuka hujan, Pak. Udah ngopi belum? Belum. Yaudah, sebentar, Pak. Terima kasih, ya. Anta diminta untuk menjaga pondok sambil menemani Papa Teteh setiap kali datang ke sini. Sudah, terima kasih, Pak. Duduk-duduk. Lukisan tetannya memang bagus, ya, Pak. Seperti hidup. Anak saya ini unik, istimewa. Cantik juga, Pak. Bakat melukisnya benar-benar luar biasa. Imajinasinya liar. Dan gara-gara imajinasinya yang sangat liar ini, dia mengalami banyak kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Untung ayahnya bisa mengerti. Tapi sayangnya, kesibukan saya ini banyak menyita waktu saya untuk tetap berada di sini. Dan Tania seringkali marah kalau saya tidak berada di samping dia. Yang saya takutkan adalah juga... Bentar, ya. Tidak apa-apa ini? Halo, Bu. Apa? Oke, oke. Saya segera ke sana. Tak. Ada karyawan yang terkenal longsor di pos Kobe. Kamu tahu. Jalan pintas menuju ke sana. Tahu, Pak. Ayo, antar saya. Yuk, yuk. Tiga, saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.